Alhamdulillahi na'maduhu wa nasta'inuhu wa nasta'upiru wa na'uzubillahi min syuruhi al-pusina wa min sayi'ati a'malina mayyahdillahu falamudillalah wa mayyudlil falahadiyalah wassalatu wassalamu alaih sayyidna muhammad ibn abdillah wa alaih alihi wa sahbihi al-mutamassikina bil kitabi wassullah amma ba'du fa'usikum binapsi bitaqwa Allah pakudfaza manittaqah wa khaba wa khosira manasuh qala Allahu ta'ala ya ayyuhal lazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimu wa qala aidan wa tazawwadu fa inna khayrazadid taqwa wa taquni ya ulil albab ma'ashir al-muslimin rahimakumullah segenap kaum muslimin jamaah sidang jumat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala sebagai hamba Allah yang doib mari sama-sama kita ingatkan dalam diri kita masing-masing untuk senantiasa selalu bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena takwa merupakan modal utama untuk menjadi hamba-hamba Allah yang sukses hidupnya baik di dunia maupun di akhirat ma'ashir al-muslimin azakumullah segenap kaum muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala di kesempatan siang hari ini kita masih diberikan kemampuan untuk dapat hadir di tempat yang mulia dalam kegiatan yang mulia dalam keadaan sehat wal-afiyah semoga apa yang kita lakukan khususnya pada kesempatan siang hari ini akan mendapat nilai-nilai yang terbaik di sisi Allah subhanahu wa ta'ala lebih-lebih bulan ini ada bulan rojab bulan yang termasuk min ashhuril hurum dari 12 bulan yang Allah ciptakan di dalam Al-Quran Allah jelaskan min ha'ar ba'atun hurum di antaranya ada 4 bulan yang termasuk istimewa dan saat inilah kita sedang berada di bulan yang istimewa tersebut pergunakan dan manfaatkan waktu-waktu ini dengan sebaik-baiknya selawat serta salam semoga tetap tercurahkan untuk beginda jungjungan kita Nabi Besar Muhammad s.a.w Allahumma salli alaih s.a.w Muhammadinil fatih lima ublik wal khatimi lima sabak nasiril haq bilhaq wal hadhi ila syaratikal mustaqim wa alaih alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim ma'asirul muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala telah menyiapkan segala kebutuhan manusia bahkan semua kebutuhan makhluknya tidak ada satupun makhluk kecuali telah Allah sediakan apa yang menjadi keperluan dan kebutuhan hidupnya yang diperlukan adalah upaya dan usaha untuk menjemput rezeki tersebut Allah subhanahu wa ta'ala berfirman a'udzubillahiminasyaitanirrajim bismillahirrahmanirrahim wama min dabbatin fil ardi illa alallahi rizquha yang artinya tidak ada dari makhluk-makhluk Allah yang melata di permukaan bumi ini kecuali rezekinya sudah dijamin oleh Allah subhanahu wa ta'ala nah untuk itulah jangan sampai kita melupakan ibadah mengejar terus rezeki padahal rezeki sudah dijamin oleh Allah subhanahu wa ta'ala namun nasib kita nanti di akhirat belum dijamin oleh Allah subhanahu wa ta'ala apakah kita termasuk min ahlil khair apakah kita termasuk daripada hamba-hamba yang baik yang akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat itu belum ada jaminan dari Allah subhanahu wa ta'ala namun kalau rezeki sudah dijamin oleh Allah subhanahu wa ta'ala namun sayangnya manusia kadang-kadang terlupakan rezeki yang sudah dijamin dicari terus bahkan akhirnya dia melupakan kewajiban-kewajibannya dalam rangka supaya dia nanti selamat dunia dan akhirat nah untuk itulah makanya dalam kesempatan yang baik ini saya akan sampaikan ada beberapa kiat dalam rangka kita ingin menjemput rezeki yang sudah dijamin oleh Allah subhanahu wa ta'ala sehingga insyaallah jangan sampai mengganggu kewajiban-kewajiban kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk membuka pintu rezeki ada empat hal yang harus kita perhatikan yang pertama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayuk baik-baiklah kita kepada kedua orang tua kita mana kala rezeki kita akan selalu diberikan kelancaran bahkan akan selalu diberikan keberkahan maka tidak ada jalan lain kecuali kita harus selalu berbaik baik kepada kedua orang tua kita Allah subhanahu wa ta'ala berfirman wah wah kodoh robbuka alla ta'budu illa iya wabil walidaini ihsana jadi artinya setelah Allah memerintahkan kepada kita untuk senantiasa mengabdi kepada Allah beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala ada lagi tugas yang tak kalah pentingnya wabil walidaini ihsana jadi kita diharapkan untuk selalu melakukan kebaikan kebaikan kepada kedua orang tua kita apalagi seorang ibu ibu merupakan salah satu sosok manusia yang sangat istimewa sehingga kalau hidup kita pengen berkah kalau hidup kita ingin bahagia maka ayo kita harus selalu melakukan kebaikan kebaikan kepada ibu kita bukankah kita pernah mendengar satu cerita di zaman Rasulullah ada seorang sahabat tidak diragukan kebaikannya ibadahnya begitu berkualitas bahkan sholat selalu di belakang Rasulullah karena dia selalu mengikut imam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam puasanya begitu rajin bukan hanya puasa wajib Ramadan tetapi puasa puasa sunnah namun sayang pada saat saat mau meninggal dunia ya orang tersebut sulit untuk mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah siapakah orang tersebut tidak lain adalah sahabat nabi yang bernama Al-Qamah kenapa Al-Qamah sampai tidak bisa di akhir-akhir hidupnya mengucapkan kalimat tauhid kalimat yang sangat mahal satu ternyata karena dia pernah tidak baik hubungannya kepada ibunya sehingga ini menjadi penyebab utama ketika kita sebagai seorang anak begitu baik dengan Allah subhanahu wa ta'ala bahkan Allah sudah redok kepada kita namun sayang ketika kita tidak dapat redok daripada orang tua kita maka berbaliklah Allah pun tidak akan redok kepada kita sebagai anak yang memang durhaka sama orang tuanya atau sebaliknya ketika kita selalu melakukan kebaikan kebaikan sehingga orang tua senang bahagia gembira saat itu sebenarnya kita sudah dapat murka dari Allah subhanahu wa ta'ala namun akhirnya berubah Allah menjadi redok kepada kita karena perbuatan kita kepada orang tua kita disinilah yang dimaksud ridallah pi ridal walidain wa suhtullah pi suhtil walidain bahkan Allah tegaskan lagi dalam Al-Quran aniskur li wali walida iley al-masyir hendaklah kalian bersyukur kepada saya disamping itu juga kalian harus bersyukur kepada kedua orang tua kalian jadi tidak cukup kita hanya bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala tanpa kita bersyukur kepada kedua orang tua kita makanya para ulama ulama memerintahkan kepada kita belum cukup dan belum sempurna kita kalau habis sholat belum mengucapkan doa buat orang tua kita nah mudah-mudahan kalau kita selalu berbaik-baik melakukan ihsan kepada kedua orang tua kita maka insyaallah pintu rezeki akan selalu diberikan keberkahan buat kita semuanya dilancarkan buat kita semuanya kemudian pintu pembuka rezeki yang kedua yaitu hendaklah kita memperbanyak sodakoh sebab kata rasulullah as sodakotu tajlibur rezekoh sodakoh dapat memancing rezeki sodakoh dapat menarik rezeki di dalam salah satu hadis rasulullah bersabda menakoso malun bis sodakoh balyazdan 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 jadi artinya harta yang kita keluarkan untuk kita keluarkan untuk bersodakoh berimpah beramal jariah bersodakoh jariah itu kata nabi tidak akan berkurang balyazdan 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 bahkan rezeki uang harta yang kita keluarkan untuk bersodakoh itu kata nabi insya Allah semakin bertambah bertambah berkembang dan berkembang bahkan dengan kita sodakoh ya itu akan menjadi obat dan menjadi alat penyembuh dari berbagai macam penyakit yang kita derita da'u mardokum bisodakoh begitu kata Rasulullah obati berbagai macam penyakit yang ada pada diri kamu dengan bersodakoh nah untuk itulah bapak saudara kita jangan bosan-bosan berimpah bersodakoh makanya di hari jumat kesempatan buat kita kalau ya di hari jumat dari rumah kita udah siapkan uang untuk memberikan impak sodakoh jangan banyak bapak saudara kalau setiap ya kita komuslimin 5.000 dan 10.000 saja insyaallah hasil kotak amal yang diumumkan akan lebih banyak jangan sampai kita bersodakoh dari tahun-tahun yang lalu 1.000 2.000 1.000 2.000 kelihatannya kita sodakoh 1.000 2.000 itu udah banyak sekali padahal kalau kita lihat saat ini masya Allah berapa sih harganya uang 1.000 sekarang berapa sih nilainya uang 2.000 sekarang tetapi kadang-kadang kita mau beramal kelihatannya nampaknya kalau 2.000 1.000 itu udah besar sekali padahal kita ingin masuk ke dalam sorga kita ke toilet aja sekarang 2.000 bapak saudara tetapi ya kita tetap masih punya yaitu satu asumsi bahwa kalau beramal 2.000 udah cukup besar sekali padahal kalau kita ke Indomar ke Alpamat bawa 2.000 gak ada apa-apanya nah untuk itu ayo biasakan ya setiap hari Jumat minimal uang 5.000 uang 10.000 harus kita masukkan ke dalam kotak masjid yang kita tuju sehingga mudah-mudahan masjid pun akan mendapatkan nilai-nilai yang lebih banyak kebanding daripada yang sebelumnya dan ini harus kita sadari ya karena sodakoh insyaallah akan menjadi pelindung kita nanti di hari kiamat Rasulullah salallahu salam bersabda takun walau bisik hitam roh hindarilah panasnya api neraka walaupun hanya dengan sebutir korma kalau kita artikan walaupun hanya dengan 5.000 atau 10.000 rupiah yang kita berikan insyaallah nanti kita akan berlindung di bawah sodakoh kita kemudian yang ketiga untuk membuka pintu rezeki diajarkan oleh para ulama konsekuen terus melaksanakan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala takwa terus menerus tidak mengenal waktu siang malam terus kita diperintahkan untuk selalu bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala sehingga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman a'udzubillahimnas shaitan rajim bismillahirrahmanirrahim wa mayatakillaha yaja'allahu makhraja wa yarzukhu min haisu la yahtasib artinya wa mayatakillaha siapa-siapa yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala yaja'allahu makhraja maka Allah akan memberikan jalan keluar dari berbagai macam persoalan dan problem yang sedang kita hadapi wa yarzukhu min haisu la yahtasib bahkan Allah nanti akan memberikan rezeki dari jalan yang tak pernah diduga-duga jadi begitu hebatnya orang yang bertakwa insya Allah insya Allah kalau kita punya problem kita punya masalah maka nanti Allah akan berikan solusinya Allah akan berikan jalan keluarnya sehingga kita akan keluar dari problem yang berat tersebut bahkan yang kedua dijanjikan insya Allah kalau kita selalu bertakwa konsekuen istiqamah insya Allah Allah akan memberikan rezeki dari jalan yang tak pernah diduga-duga nah yang terakhir bagaimana cara kita membuka pintu rezeki maka kata Rasulullah ya ayu kita perkuat tali silaturrahim diantara kita Rasulullah s.a.w. bersabda man ahabba ayyub sato lahu pi rizkihi wa ayyun sa'a lahu pi asarihi pal yasir rahimah siapa-siapa yang ingin diluaskan rezekinya diberikan keberkahan dalam hidup dan kehidupannya dan dipanjangkan umurnya pal yasir rahimah maka kata Rasulullah ayu terus kita perkuat tali silaturrahim diantara kita mudah-mudahan empat macam ini kita bisa praktekkan di dalam hidup dan kehidupan kita sehingga mudah-mudahan Allah bukakan pintu rezeki kita dan Allah berikan keberkahan dan selalu terus mengalirkan rezeki-rezekinya dengan penuh rahmat dan kasih sayangnya amin ya rabbal alamin sekiranya ini hutbah jumat singkat yang dapat saya sampaikan mudah-mudahan ada manfaatnya khususnya untuk pribadi saya dan mudah-mudahan juga untuk para hadirin jamah sekalian akhirnya manakala disana-sini terdapat kesalahan dan kekurangan saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya tidak ada yang sempurna kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala barukallahu liwalikum fir quranil azim wa nafa'ani wa iya kum bimafi minal ayati wa zikri al hakim wa taqabala minni wa minkum jalawatahu innahu wa sami'ul alim akulu qalli haza wa astagfirullahal azim liwalikum walisa'ilil muslimin pas tagfiruhu innahu huwal ghafur rrahim terima kasih terima kasih terima kasih